Halo teman-teman semuanya, berjumpa lagi dengan saya Adit disini. Apa kabarnya teman-teman semua? Saya doakan semoga kita semua selalu dalam keadaan baik tanpa kekurangan suatu apapun ya teman-teman. Bagi yang baru pertama kali ke channel ini, saya ucapkan selamat datang dan terima kasih telah klik video ini. Bagi teman-teman yang belum klik tombol subscribe, you silahkan di klik tombol subscribe-nya beserta tombol loncengnya juga ya. Supaya tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini dan saya pun akan semakin semangat untuk membuat konten terbaik bagi teman-teman semuanya. Thank you guys! Oke, di video kali ini kita mau ngebahas salah satu smartphone dari Infinix yang sampai saat ini menjadi seri tertinggi sekaligus termahal smartphone Infinix yang dijual di Indonesia. Dia adalah Infinix Note 7. Smartphone ini mulai dijual di Indonesia sejak bulan Mei kemarin secara online di Lazada dengan harga normal Rp 2.699.000. Mungkin kalau kita lihat sekilas harganya, rasanya agak kemahalan ya sebuah smartphone Infinix sampai dengan Rp 2,7 juta. Pemikiran yang bisa muncul karena kita tahu bersama rata-rata smartphone Infinix yang dijual di Indo itu harganya hanya di range Rp 1-2,5 jutaan aja. Lantas dengan harga yang agak berbeda dan sedikit mahal tersebut, apasajakah yang ditawarkan oleh Infinix melalui Note 7 ini? Apakah smartphone ini worth it untuk dibeli? Mari kita bahas di video ini karena saya telah menyiapkan 7 alasan mengapa smartphone Infinix Note 7 ini layak dan worth it untuk dibeli. Langsung aja kita mulai. Alasan yang pertama, sudah menggunakan chipset yang powerful yaitu Mediatek Helio G70. Selama ini mungkin yang kita tahu Infinix hanya menggunakan chipset menengah ke bawah untuk smartphone-smartphonenya yang dijual di Indonesia. Hal yang masuk akal karena emang Infinix banyak bermain di kelas entry level. Namun melalui Infinix Note 7 ini akhirnya anggapan tersebut digebrak oleh Infinix. Karena akhirnya ada smartphone Infinix yang punya chipset powerful dan cocok digunakan untuk pengolahan grafis yang cukup berat. Seperti bermain game ataupun editing video misalnya. Buat kamu yang emang cari smartphone yang bisa diandalkan untuk nge-game karena punya performa yang baik, smartphone ini cocok untuk dipilih. Alasan yang kedua, punya RAM dan storage yang besar. Nah tentu juga tak ketinggalan di Note 7 ini. Ia dilengkapi dengan RAM sebesar 6GB dengan memori internal 128GB. RAM sebesar 6GB dipadukan dengan chipset yang powerful tentu akan memberikan performa yang maksimal. Terutama dalam hal multitasking. Mungkin di luar sana kamu bisa dapetin chipset G70 dengan harga yang lebih murah. Tapi dengan RAM yang jauh lebih kecil. Sedangkan di Note 7 ini, selain sudah pakai chipset G70, RAM-nya juga gede loh. Untuk internalnya yang berukuran 128GB ini juga masih termasuk besar untuk kelas harganya ya. Untuk menginstal banyak aplikasi, nyimpan banyak file seperti foto atau dokumen, dan juga melakukan multitasking seperti membuka beberapa aplikasi sekaligus. Smartphone ini sangat bisa diandalkan. Alasan yang ketiga, punya desain kekinian dan berbeda layaknya ponsel mahal. Nah buat kamu yang suka tampil beda atau bosan dengan desain smartphone kebanyakan saat ini, Infinix adalah brand yang wajib kamu lirik. Sebab mereka ini cepat sekali mengaplikasikan desain terbaru dan desain ala-ala ponsel mahal ke smartphone-smartphonenya. Infinix Note 7 ini membawa desain yang anti-mainstream. Seperti pada bagian belakangnya, dia sudah menggunakan desain quad camera yang berada di tengah. Dikelilingi frame membulat berwarna hitam, yang masih sangat jarang sekali kita temukan di kelasnya ya. Kemudian untuk bagian samping, dia pakai tombol power yang berfungsi sekaligus sebagai fingerprint. Dan di depan dia sudah menggunakan punch hole display atau yang biasa disebut dengan layar tompel. Tentu ketiganya ini akan memberikan pengalaman baru dan berbeda saat menggunakannya. Alasan yang keempat, punya layar yang sangat luas. Secara ukuran, smartphone ini memang anti-mainstream juga. Saat pertama kali digenggam, rasanya kok agak gede ya dari smartphone biasanya. Ternyata memang bukan perasaan kita aja, memang bener smartphone ini gede banget. Hal itu dipengaruhi sendiri oleh layarnya yang juga punya ukuran tidak biasa. Smartphone ini menggunakan layar dengan ukuran diagonal 6,95 inch alias hampir menyentuh 7 inch. Beuh, udah hampir menyerupai ukuran layar tablet ya. Pas digenggam dengan satu tangan, layarnya emang jadi terasa agak sulit dioperasikan. Karena ukurannya yang panjang dan lebar, jadi agak sulit dijangkau oleh satu jari. Nah, nilai lebihnya adalah layar luas ini memberikan kepuasan tersendiri jika digunakan untuk nonton film, YouTube, ataupun digunakan untuk bermain game. Layar luas memberikan visibilitas yang lebih baik tentunya. Walau sayang secara resolusi, dia masih kategori HD+. Jadi untuk ketajaman layar emang gak bisa ngarep banyak ya, apalagi layarnya yang lebar ini. Ditambah resolusinya yang cuma 720p, pastinya akan membuat pikselisasinya makin terlihat. Tapi buat yang emang cari layar, sekedar cari luasnya aja sih, smartphone ini masih cocok untuk dipilih. Alasan yang kelima, punya kamera beresolusi 48MP. Infinix 07 ini dilengkapi dengan 4 kamera belakang dan 1 kamera depan. Kamera belakangnya punya konfigurasi lensa utama 48MP, lensa kedua 2MP makro, lensa ketiga 2MP deep sensor, dan lensa keempat 2MP untuk video. Kamera belakang ini juga ditemani 4 buah LED flash. Untuk kamera depannya juga punya resolusi yang lumayan ya, yaitu 16MP. Untuk mode kamera juga ada improvement ya, dimana ya sudah ada mode super malam. Untuk hasil fotonya juga lumayan kok dan gak mengecewakan. Alasan yang keenam, punya baterai gede dengan fast charging. Untuk urusan daya, smartphone ini juga punya baterai yang cukup bisa diandalkan. Ukurannya sudah 5000 mAh yang masih bisa dikategorikan cukup besar. Baterai 5000 mAh ini bisa memberikan nyawa seharian penuh pada smartphone ini untuk penggunaan standar. Untuk pengisian daya juga sudah menggunakan fast charging 18W, yang bisa mengisi daya smartphone ini dari kosong hingga penuh selama 2 jam 25 menit aja. Jadi untuk masalah daya di smartphone ini, kamu gak perlu khawatir bakalan cepat habis. Alasan yang ketujuh, punya value for money yang sangat baik. Jika kita lihat di official store-nya di Lazada, smartphone ini dijual dengan harga normal 2,7 juta rupiah. Tapi biasanya harga ini akan turun jika sedang ada flash sale. Bisa kita lihat waktu penjualan flash sale kemarin, cuma dijual dengan harga 2.499.000 rupiah. Dengan harga tersebut, saya rasa smartphone ini punya value for money yang baik. Dimana dengan budget 2 jutaan aja, kita bisa dapat smartphone yang sudah pakai Helio G70, RAM 6GB dan internal 128GB, punya desain yang berbeda dan anti-mainstream, layar luas, kamera utama 48MP, baterai gede dan sudah fast charging. Dengan range harga yang sama, kayaknya sih masih agak sulit menemukan kompetitor yang bisa menawarkan spesifikasi lebih baik, atau bahkan yang serupa. Oh iya, sebagai catatan, ada 2 hal yang cukup saya sayangkan di smartphone ini. Dan hal tersebut biasanya cukup sering diperhatikan orang-orang, yaitu yang pertama, penggunaan port USB-nya yang masih berjenis micro USB. Padahal seperti yang kita tahu, smartphone dengan harga 2 jutaan itu sudah banyak yang pakai Type-C, bahkan di 1 jutaan juga sudah banyak ya. Kemudian resolusi layarnya ya, yang masih HD. Resolusi ini juga saya lihat cukup sering dikeluhkan oleh orang-orang, karena layarnya gede, tapi sayangnya resolusinya cukup kecil. Sebenarnya mungkin Infinix bisa aja ya, nge-upgrade hal tersebut, tapi mungkin harganya nggak akan bisa semurah ini. Toh, dengan semua yang udah ditawarkan tadi, smartphone ini masih sangat worth it kok untuk dibeli, karena masih banyak hal-hal yang tidak dimiliki oleh pesaingnya ataupun kompetitornya di kelasnya. Oke deh, sekian dulu video saya mengenai Infinix Note 7 ini. Semoga video ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Jika ada yang ingin disampaikan, silahkan tulis di kolom komentar. Silahkan tekan tombol like jika suka, dislike jika tidak. Jangan lupa subscribe bagi yang belum. Terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.